Halo Gear, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jarum speedometer Yang pertama itu adalah jarum plastik Nah jarum plastik ini biasanya itu bentuknya padat dan satu warna biasanya warnanya itu ada warna orange, ada warna merah ataupun warna putih Biasanya tiga warna ini yang dipakai Nah jarum model plastik ini tidak bisa merambatkan cahaya Jadinya tidak bisa menyala Yang kedua adalah jarum speedometer model Seng Ini biasanya digunakan oleh speedometer-speedometer jadul yang motor-motor zaman dulu Nah speedometer Seng ini juga sama karena pekat jadi tidak bisa merambatkan cahaya Jadinya tidak bisa menyala juga sama dengan jarum yang plastik Dan yang terakhir adalah jenis jarum indiglow Jarum indiglow ini dari akrilik dan sifatnya bisa merambatkan cahaya Karena bisa merambatkan cahaya makanya jarum ini bisa menyala apabila di bawahnya itu diletakkan led Nah itu juga biasanya yang kami lakukan untuk menangani pelanggan-pelanggan yang menginginkan jarum speedometernya menyala Oke mungkin itu aja untuk video kali ini Kalau kalian butuh tutorial-tutorial tentang seputar speedometer Nanti akan ada manual book seperti ini di dalam packaging Kalau misalnya kalian membeli produk gear second speedometer Nah di dalam bukunya ini juga sudah ada deskripsi, teks, dan link videonya juga Untuk mempermudah kalian dalam melakukan instalasi speedometer custom Itu aja untuk video kali ini sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya